Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian hari ini sehat semuanya Marilah kita awali pembelajaran PKN pada hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi tentang penerapan nilai-nilai luhur Pancasila Setelah mempelajari materi ini Ibu harap kalian mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Sila pertama Pancasila disimbolkan dengan bintang Bentuk penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila antara lain sebagai berikut 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 3. Saling menghormati antarumat beragama 4. Menghargai teman yang sedang beribadah 5. Mau bekerja sama dengan umat agama lain 6. Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan antarumat 7. Mengakui dan menghormati kebebasan beragama Penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai emas Bentuk penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut 1. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga masyarakat 2. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang 3. Melakukan kegiatan kemanusiaan 4. Memupuk rasa persaudaraan melalui tindakan kemanusiaan 5. Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain Penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila Sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin Bentuk penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila antara lain sebagai berikut 1. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi 2. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia 3. Bangga menjadi bangsa Indonesia 4. Mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui prestasi di tingkat nasional dan internasional Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala danteng Bentuk penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila antara lain sebagai berikut 1. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan 2. Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain 3. Menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah 4. Mengutamakan musyawarah dalam menentukan sebuah keputusan 5. Menerima hasil keputusan meskipun tidak sesuai dengan usulan 6. Melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab Penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima Pancasila disimbolkan dengan padi dan kapas Bentuk penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila antara lain sebagai berikut 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 2. Menghargai hak dan kewajiban orang lain 3. Mengembangkan sikap hemat 4. Gemar bekerja keras dan mengurangi rasa malas 5. Menghargai hasil usaha orang lain Nah anak-anak demikianlah pembelajaran tematik muatan PKN Tentang penerapan nilai-nilai luhur Pancasila Semoga kalian semua dapat memahaminya Tetap semangat walau belajar dari rumah Ibu akhiri dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh